Kota Pekalongan Dapat menghasilkan oksigen Menyerap karbon dalam menghasilkan udara semakin bersih Pihaknya mengajak semua masyarakat Untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar Dan mengalahkan penanaman pohon Sebagai gerakan penghijauan Karena dampak pembalan iklim Sudah sangat kita rasakan Pekalongan ini dengan adanya banjir rok Yang kita alami Yang sudah bertambah Ini berharap Upaya-upaya masyarakat bersama pemerintah Bersama komunitas semua Anak-anak sekolah Menggerakkan muda Untuk menanam ini menjadi salah satu Kudaya menanam yang harus kita laksanakan Selain dihadiri sekretaris daerah Penanaman pohon bersama tersebut Juga diikuti oleh asisten pemerintahan Dan kesejahteraan rakyat Susilo Lalu asisten perekonomian dan pembangunan Erli Nufianti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Joko Purnomo Tim penggerak PKK Perwakilan sekolah Lurah Beserta tamu undangan lainnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Joko Purnomo Menjelaskan jenis pohon yang ditanam ini Adalah pohon mangga Yang diharapkan nantinya bisa dirawat dengan baik Sehingga bisa membantu pengendalian banjir Semua bisa melakukan penanaman pohon Di tempat mereka masing-masing Sehingga Tadi sudah disampaikan Bahwa pohon ini sangat penting Bagi kehidupan manusia Disamping untuk Pengendali air hujan Juga banjir Sangat penting tadi kadar Oksigennya yang Sangat kita butuhkan Dan penyerapan CO2-nya yang Irva Febriani Batik TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya